Teman-teman, ternyata Nenekmu yang Para Habib Bangalawi yang ada Di Indonesia ini khususnya Mereka itu Garis keturunan atas Sampai ke Alwi bin Ubadillah Ternyata gen mereka Adalah gen Yahudi Al-Khazar atau gen Yahudi As-Ghenazi Yahudi ini dulu bagian Dari salah satu ras Yang ada di Turki Dan mereka hidup Nomaden berpindah-pindah Dari tempat satu ke tempat yang lain Yang akhirnya sempat tinggal Di daerah dekat Rusia Lalu setelah dihancurkan Oleh orang-orang Rusia Mereka kemudian Berimigrasi sebagian ke Eropa, sebagian ke Arab Nah salah satu yang disinggahi oleh Yahudi As-Ghenazi Atau Al-Khazar ini Yaitu Yaman Dan di Yaman sendiri mereka Diperlakukan tidak adil Karena mereka non-Muslim Kemudian banyak diantara mereka Memilih untuk masuk Islam Demi menyelamatkan diri Dan beranak-binak di Yaman Sedangkan mereka Jangan sekali Melakukan pernikahan silang Dengan orang Arab asli Sehingga sangat majar Hasil tes DNA Yang sudah keluar Dari beberapa sampel Yang telah ikut tes Dari kalangan Pangalawi ini Hasilnya yaitu Hablogro G2 Yang artinya mereka memang Keturunan dari Yahudi Al-Khazar Atau Yahudi As-Ghenazi Sehingga wajar Habib Pangalawi ini Di Yaman sendiri juga bukan Peribumi Kemudian di Indonesia Juga bukan peribumi Karena Nenek moyang dari Habib Pangalawi ini Adalah kelompok nomaden Berpindah-pindah Dari tempat satu Ke tempat yang lain Nah ini Perlu diketahui Supaya tidak salah faham Karena selama ini Kalangan Pangalawi Dianggap sebagai Keturunan Rasulullah S.A.W Padahal jauh Dan bisa dikatakan Mustahil Karena mereka adalah Yahudi Hazar Berasal dari Eropa Dan Asia Tengah Sedangkan Rasulullah Berasal dari Arab Jadi sangat tidak Nyambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton